Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Tanya apakah baik kalau kita sebagai santri atau alumni menagih hutang kepada guru kita. Tapi yang pinjem uangnya itu istrinya guru saya. Dan ketika istrinya meminjam uang, suaminya atau guru saya itu tidak tahu kalau istrinya meminjam uang kepada santri atau alumni. Tidak besar sih pinjamannya, hanya 2 juta. Mau diikhlaskan kok rasanya saya alumni ini butuh sekali uang buat kebutuhan sehari-hari. Karena satu sudah menikah dan mempunyai dua orang anak. Bagaimana pendapat Buya tentang ini? Saya jadi bingung. Mohon penjelasan ya Bu ya Baik. Seorang murid atau santri harus punya bakti kepada guru. Bakti itu ingin memberikan kebaikan kepada seorang guru. Jangankan kok utang. Kalau punya duit pun kita memberi tidak akan rugi. Ada keberkahan. Cuma bermasalahnya kalau Anda punya hajat, Anda memerlukan utang di siapapun. Ada orang nakih kepada Rasulullah kan begitu. Jadi Anda tidak ada masalah hak Anda. Karena Anda butuh. Mencuri tidak boleh. Anda punya uang. Mungkin bunyinya lupa. Padahal kalau seandainya ditageh, pasti bakal membayar. Anda usah tonton. Cuma selagi Anda mampu, Anda masih bisa mencari riski yang lainnya. Itu adalah untuk guru Anda yang telah berkena ilmu sebanyak-banyaknya kepada Anda. Istri guru Anda dan sebagainya. Cuma Islam itu adil. Tidak boleh mencuri lalu gara-gara tidak enak. Utang kepada siapapun. Tageh. Ambil. Tentunya dengan cara yang baik. Mungkin bisa dengan melalui perantara yang bisa membisikkan kebunyainya langsung. Atau mengirim surat, bunyai mohon maaf. Masya Allah. Selama ini kebaikan bunyai dan bakyai sudah tidak bisa saya bayar dengan apapun. Teramat ini, 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 ini. Kemudian berkenaan dengan ini. Antara kami dengan bunyai saja. Utang bunyai yang sebanyak 2 juta itu. Harapan kami adalah Allah melapangkan riski untuk saya. Saya ingin membebaskannya. Akan tapi ternyata sampai hari ini. Subhanallah. Untuk makan saja saya kerepotan dan sebagainya. Mohon maaf bunyai. Kalau Anda jadi. Tidak biasa wajar. Asalkan bahasa Anda benar. Bukan di depan orang dan sebagainya. Insya Allah beli akan. Bahkan bisa jadi bukan saja di kembali 2 juta plus. Karena bunyai. Rata-rata kiai bunyai. Kalau sudah orang hatinya hidup. Bukan peminta-minta. Akan menolong. Bahkan Anda bukan sekedar dibayar uang Anda. Utang Anda. Bahkan dilebihkan. Ini yang ketemui di rumah keluarga orang-orang soleh begitu. Tidak akan membiarkan muridnya. Muridnya. Bukan mengambil guru yang benar itu. Tidak berkinginan mengambil sesuatu dari muridnya. Kalau pun ibu guru yang punya Anda dulu pinjam. Mungkin karena hajat. Tidak. Bukan menginginkan harta dari Anda. Dan meminta-minta. Tidak. Guru. Ustaz. Minta-minta. Ini apa. Kan begitu. Tidak minta. Kalau dikasih. Alhamdulillah. Barokah. Ini rezeki dari murid. Oke. Tapi guru itu rata-rata macam. Jadi khusnudhanlah kepada kiai Anda. Dan punya Anda. Justru kalau Anda memang benar punya hajat. Bukan sekedar kembalikan utang Anda. Ada plusnya nanti. Percaya. Tapi kalau Anda sudah bisa berusaha. Untuk guru kok pelit sih. Kan gitu ya. Cuma tidak banyak menurut Anda 2 juta. Tapi kalau Anda perlu. Anda sakit dan sebagainya. Tidak boleh mencuri. Ambil hak Anda. Seseorang. Tapi kalau misalnya kasusnya bu ya. Misalnya. Ini contoh bu ya ya. Misalnya istri gurunya itu memang. Senang meminjam. Kepada murid-muridnya bu ya. Tapi tanpa sepengatuan dari gurunya tadi. Nah artinya. Itu sebagai sikap seorang murid. Gimana bu ya. Kalau misalnya istri dari guru itu meminjam. Karena memang hobi. Dan memang tidak dibayar misalnya bu ya. Itu boleh enggak. Dibuktikan. Dibuktikan dulu kalau benar. Tanda sayang kepada Kiai itu. Baik-baik dengan Kiai. Disampaikan. Disampaikan dengan hormat. Supaya karena. Itu nanti kan. Kadang mungkin istri Kiai. Yang Kiai kan suaminya. Istrinya bisa saja orang yang enggak benar memanfaatkan suaminya. Untuk pinjam-pinjam. Na'udzubillah. Dan ini ada. Model-model begini ini. Nasib buruk dia. Duduk sama suami yang Kiai. Seharusnya dia itu benar mawa. Nolong. Tapi malah manfaatkan suaminya. Dan pasti perempuan kami itu enggak akan bahagia. Enggak akan kaya-kaya dia. Berasa kurang terus. Itu nanti bisa jualan kuduk. Macam-macam. Mahal lain. Minta-minta itu. Bahaya itu. Kalau memang. Istri Kiainya seperti itu. Tanda sayang kepada Kiai. Ngadep pelan-pelan. Tidak ada bunyainya. Bahasanya halus. Mohon maaf. Bahkan mungkin yang menghadap adalah. Semua yang bakal bisa merelakannya. Ngomong saja Kiai. Bahasanya mohon maaf. Ini adalah saya. Tidak mengurangi hormat saya. Justru karena cinta saya kepada Kiai. Bahasanya bunyai itu adalah. Biasa pinjam ini. Ini. Ini kepada kami. Adapun kami semua. Bapak Kiai. Sudah saya bebaskan. Tidak ada masalah. Cuman saya dengar. Masih ada anak lain. Lain. Nah gitu. Jangan yang. Yang mau nuntut. Yang minta nanti ya. Jadi yang bakal membebaskan. Yang menolong. Ngomong ke Kiai. Ini kalau saya. Saya bebaskan Kiai. Cuman. Kami tidak ingin hal yang demikian. Terus. Khawatir nanti. Orang menjadi tidak percaya. Dengan Pak Kiai. Akhirnya orang jauh dari agama. Kalau Anda sudah bahasa baik. Kok Kiainya marah. Berarti juga tidak baik. Kiai pasti senang dengan seperti itu. Karena apa? Demi kebaikan. Tidak mungkin Kiai marah. Kalau Kiainya benar loh ya. Tapi kalau Kiainya yang bisikin kebunyainya. Ya Kiai palsu sama bunyai palsu nanti. Kalau ngutang itu wajar. Tapi yang tidak benar adalah main ngutang. Untuk main-main saja. Ngutang. Wajar Kiai ngutang. Kita menemukan Kiai saking waroknya. Minta sama orang. Tidak mau ngutang dia. Dan ingin berusaha membayarnya. Dan belum bisa membayar. Bukan karena main-main. Hidupnya sederhana sekali. Kalau subhanallah. Dan Kiai seperti itu. Kiai yang paling pantas untuk ditolong daripada yang lainnya. Yang paling pantas menerima hadiah. Dia warok dia. Takut melakukan yang haram. Ngambil yang haram. Duit pondok gak mau dia. Makanya pas-pasan. Sampai kita menemukan seorang guru itu. Anaknya di jatah minum susu. Karena dia gak punya apa-apa. Duit banyak di kiri kanannya. Tidak. Itu bukan milik mu. Susu-sungu sekelas ini selesai. Tidak balik hati-hati. Bahkan sebagian itu ada yang. Sebagian ada yang. Sengaja. Takut anaknya mengambil yang tidak. Mengambil barang. Harus membayar dia. Bukan mengambil seenaknya. Makanya kami ingatkan kepada semuanya yang. Para pesan, kiai yang punya pondok dan sebagainya. Anak itu jangan sampai ngambil barang-barang pondok seenaknya. Itu adalah barangnya umat. Makanya paling indah di jatah lah. Diganti misalnya. Apapun pohon-pohon yang tumbuh di pondok. Ini kan milik pondok. Bagaimana anaknya saja yang makan. Itu gak boleh. Lalu bagaimana saya agar halal. Ya sudah lah. Mungkin ya berapa pohon sih. Berapa kilo sih yang bakal dimakan anak-anak saya. Saya lipatkan 10 kali. Saya bayari deh. Untuk pondok begitu. Jadi harus ada. Membiasakan. Agar kita tidak mudah mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Main mangga. Gak bisa bayari. Misalnya ya. Ya sudah lah. Kalau mangga se kilo. 8-20 ribu. Kayaknya anak saya itu dalam setahun itu ada 50 kilo lah. Jadi gitu. Jadi jangan biasa mengambil yang haram.